Panji publish video sepanjang 40 menit dengan judul yang provokatif Judulnya cara menjatuhkan anis Kita bahas itu Video ini emang akan membahas tentang cara menjatuhkan anis baswedan Apakah judul dari video Panji tersebut itu clickbait? Menurut saya bisa iya, bisa enggak Kemudian apakah Panji berniat menjatuhkan anis? Dia sendiri bilang dia tidak ingin menjatuhkan siapa-siapa Dia tidak ingin memenangkan siapa-siapa juga Jadi isinya mengenai tips untuk mengkritik politisi Sebelum 2019 Tapi di dalam hal ini anis ya, politisinya Nah pertanyaannya kemudian yang muncul adalah Mengapa anis? Kenapa juga enggak Prabowo atau Jokowi? Yang dua yang belakangan ini, Prabowo maupun Jokowi ini adalah Dua nama yang jelas-jelas lebih populer Jelas-jelas lebih diunggulkan Dan sangat besar kemungkinannya hanya mereka berdua aja yang akan muncul Pada Pilpres 2019 Sebagai capres Kenapa enggak mereka? Kenapa anis? Pertanyaan berikutnya adalah Mengapa juga si Panji ini memunculkan videonya itu sekarang? Bukannya dari awal tahun misalnya Atau setelah anis menang gitu Atau nanti-nanti Karena tahun 2018 itu masih panjang 2019 itu masih ya tahun depan lagi Kita tahun 2018nya aja masih panjang Kenapa sekarang? Gitu Mari kita coba bongkar motivasi Panji Bikin video Cara menjatuhkan anis itu Menurut saya Menurut saya Cara membongkar motivasi Panji ini Itu adalah mengkaitkan Namaan disitu sendiri Dengan konteks yang latar belakanginya Yaitu konteks politik Sekarang ini Konteks politik yang aktual hari ini Konteks politik aktual hari ini Saat ini Pendaftaran capres Dan cawapres Yang dibuka oleh KPU Dibuka pada tanggal 4 Agustus Dan ditutup tanggal 10 Agustus Mendatang Nah Sebelum ini Beberapa bulan yang lalu Itu wacana mengenai anis Menjadi Diwacanakan sebagai calon presiden Itu sudah Sempat santer Itu salah satunya Ada organisasi yang Mendeklarasikan Dukungannya Agar anis Dijadikan presiden Calon presiden Kali ini dukungan datang Dari sejumlah aktivis Dan pegiat demokrasi Yang tergabung dalam aliansi nasional Indonesia Sejahtera Cuma siang Kelompok yang menamakan diri Aliansi nasional Indonesia Sejahtera Atau anis Mendeklarasikan dukungan Untuk anis baswedan Sebagai bakal calon presiden Pada periode 2019-2024 Aspirasi dari Gerindra Yang mengkaji Atau mengwacanakan Anis Sebagai cawapres Dari Prabowo Tapi kemudian Berkembang belakangan Hari demi hari Terutama Juli Akhir Juli Awal Agusus ini Demokrat bertemu dengan Gerindra Terus kemudian ada Acara Istima Ulama Istima ulama Dan Pertemuan demokrat Dengan Gerindra itu Mengisyatkan Satu hal yang pasti Yaitu Capresnya Hanya Prabowo Kalau ditanya Apakah masih ada diskusi Pak Prabowo Presiden Atau tidak Kami datang Dengan satu pengertian Pak Prabowo Adalah calon presiden kita Dengan Istima ulama Itu bilang bahwa Ada dua calon Cawapres Yaitu Ustadz Abdul Somad Dan Ustadz Salim Segar Dimana Ustadz Abdul Somad Sudah menyatakan Tidak Tidak berminat Itu dia Lebih Suka berdakwah Doakan Ustadz Somad Istiqomah Jadi Ustadz Sampai Mati Sedangkan Demokrat Membawa aspirasi Bahwa AHY Kalau bisa Jadi Cawapres Semakin Kesini Dari Koalisi Tersebut Ternyata Partai-partai Yang tadinya Mengajukan Banyak nama Seperti PKS Ada 9 nama PAN itu Kalau salah Ada 4 nama Itu sudah mengurucut Menjadi Satu nama Saja Untuk Diajukan Nah nama-nama Yang beredar Memang Dari PKS Menyiapkan 9 Topok-topok Terbaik Dari PAN Ada 4 Topok-topok Terbaik Dan Kiamat Juga ada beberapa Apabila sudah Merucut Dari 9 nama PKS Berdasarkan Survei internal Pendapat internal Dan lain-lain Sudah menjadi Satu Saling Segar Dari PAN Juga begitu Dari 4 nama Yang saya kira Memiliki kualifikasi Dan kepotensi yang baik Sudah menjadi Satu Yaitu tinggal PKS Dan Demakan Juga demikian Dari sekian nama Sebelumnya Beredar Hanya tinggal Satu Yaitu Anis Nah Dari kondisi ini Sudah kelihatan Kan bahwa Nama Anis Itu sudah Tidak ada lagi Dalam Bursa Capres Maupun Bursa Capres Bahasan Konteks Politik Aktual Ini Dikaitkan Dengan Nama Anis Itu tadi Membawa Saya pada Kesimpulan Bahwa Video Panji Itu adalah Berupaya Untuk Menaikan Elektabilitas Dari Anis Baswedan Agar Setidaknya Namanya Bisa muncul Lagi Dalam Capres Atau Cawapres Gitu Seminim Seminim Minimnya Setidak Tidaknya Mungkin Harapannya Adalah Perbaikan Citra Dari Anis Baswedan Itu sendiri Kira-kira Gitu Kesimpulan Saya Terhadap Motif Utama Dibuatnya Video Oleh Panji Dengan Judul Cara Menjatuhkan Anis Tapi Panji Sempat Bilang Bahwa Dia Tidak Mendukung Anis Nyalon Sebagai Presiden Maupun Sebagai Wakil Presiden Dia Nyebutin Tiga Poin Keberatan Dia Terhadap Kalau Anis Cawapres Atau Menjadi Cawapres Betul Demikian Disebutkan Tapi Menurut Saya Itu Kan Tidak Menghambat Panji Untuk Menjalankan Perannya Sebagai Buzzer Profesional Buzzer Buzzer Profesional Profesional Saya Tidak Mau Bahas Mengenai Dia Dibayar Oleh Siapa Dibayar Berapa Apa Hanya Dibayar Oleh Kasih Sayang Atau Dibayar Dengan Yang lain Menurut Saya Dia Bisa Meramu Dua Elemen Kepentingan Atau Elemen Opini Yang Bertentangan Itu Dalam Sebuah Video Yang Dikemas Sangat Rapi Yang Satu Itu Elemen Kepentingan Bahwa Menaikan Elektibilitas Anis Sebagai Cawapres Atau Cawapres Sementara Dia Sendiri Menyampaikan Juga Opininya Atau Sikapnya Dia Bahwa Dia Tidak Mendukung Anis Menjadi Capres Dan Cawapres Gitu Jadi Ini Kemasannya Sangat Halus Menurut Gue Panji Sangat Piawai Bravo Bro Makanya Panji Panji Pakai Judul Cara Menjatuhkan Anis Yang Menurut Gue Itu Ada Kesan Seolah Anis Tidak Terkenalkan Pertama Tama Gini Kelihatan Sekali Ada Usaha Untuk Menyerang Atau Bahkan Menjatuhkan Anis Baswada Dan Usaha Ini Dilakukan Secara Gue Curiga Ya Terorganisir Terencana Minimalnya Satu grup Whatsapp Kenapa Gue Bisa Belang Kayak Itu Karena Seringkali Agak Terlalu Kelihatan Orang Orang Bisa Ngebaca Itu Tidak Tertahankan Dia Melaju Sangat Puncang Tidak Tertahankan Jadi Sehingga Dia harus Kasih Tips Khusus Untuk Menjatuhkan Anis Ada Juga Kesan Seolah Anis Itu Adalah Manusia Yang Luar Biasa Super Yang Sudah Terbukti Diserang Sana Sini Dibully Sana Sini Dan Dia Masih Survive Jadi Judul itu Sendiri Sudah Pasti Menarik Perhatian Karena Ada Sensasi Negativitas Yang Tinggi Terkait Public Figur Yaitu Anis Baswedan Sekarang Pendapat saya Mengenai Isi Dari Video Tersebut Yang Pertama Itu Mengenai Tiga Tips Yang Disampaikan Oleh Panji Saya Sangat Setuju Yang Pertama Itu Ngomong Mengenai Jangan Emosional Kalau Misalnya Mengkritik Dan Sebisa Mungkin Reset Dulu Agak Lebendalam Sebelum Melontarkan Kritik Itu Yang Kedua Itu Sebisa Mungkin Tidak Menimbulkan Atau Kena Korban Lain Dalam Jadi Kita Memperhatikan Ada Korban Korban Lain Apabila Kita Mengeluarkan Kritik Tersebut Lebih Apa Istilahnya Lebih Hati-hati Yang Ketiga Dia Sampaikan Bahwa Mohon Kritik Itu Substansial Jangan Dipermukan Aja Jangan Kritik Permukannya Aja Tapi Kebijakannya Apa Substansinya Apa Dari Dari Kebijakan Jadi Lebih Tajem Untuk Yang Tiga Tips Ini Saya Sangat Sempat Dengan Panji Yang Saya Agak Kurang Tau Kenapa Mesti Panjang Kayak Gitu Bisa Bisa Lebih Pendek Lagi Terkait Dengan Contoh Contohnya Atau Case Dan Evidence Kasusnya Dan Bukti Bukti Yang Digunakan Panji Untuk Memperkuat Argumennya Dia Itu Saya Lihat Biasnya Biasnya Panji Sebagai Konco Atau Temannya Anis Atau Sebagai Bagian Dari Team SES Anis Pada Waktu Pilih Yang Lalu Sehingga Dia Pilih Case Case Tertentu Yang Memang Bisa Dan Tidak Terlalu Banyak Lawannya Mungkin Memang Banyak Debatenya Bisa Panjang Untuk Itu Istilahnya Mungkin Nitpicking Jadi Pilih Ada Poin Ketiga Dari Penilaian Saya Terhadap Video Panji Ini Adalah Pengabayan Fakta Perpecahan Yang Terjadi Pada Saat Pilgup DKI Yang Lalu Seolah Itu Tidak Perpecahan Gitu Seolah Gak Faktanya Adalah Warga DKI Bahkan Mungkin Warga Indonesia Waktu Itu Terpecah Dan Ini Peran Media Juga Tentunya Saling Provokasi Itu Terjadi Dan Memang Pengubuan Itu Terjadi Dimana Mana Even Satu Keluarga Bisa Pecah Pecah Seperti 2014 Tapi Tapi Mungkin Pilgup Kemarin Agak Lebih Parah Karena Udah Terkait Sama Agama Segala Macem Dari Pengabayan Perpecahan Itu Itu Seolah Olah Juga Ada Kesan Bahwa Seolah Anies Itu Menang Karena Personal Merit Karena Kapasitasnya Dia Memang Sangat Mumpuni Sehingga Diunggulkan Oleh Pemilih Padahal Menurut Saya Tidak Begitu Saya Rasa Orang-orang Warga DKI Pun Juga Bisa Ngeliat Seperti Itu Orang Awam Bukan Anies Yang Unggul Saya Rasa Orang Awam Setuju Kalau Saya Bilang Bahwa Kontestasi Pilgup DKI Yang Lalu Itu Adalah Antara Ahok Melawan Bukan Ahok Dan Yang Menang Yang Dipilih Oleh Warga DKI Pada Waktu Itu Adalah Bukan Ahok Jadi Bukan Anies Juga Tapi Kebetulan Yang Bukan Ahok Adalah Anies Gitu Nanti Kan Bedanya Jadi Kalau Misalnya Kita Tanya Kepada Alumni 212 Misalnya Mereka Akan Bilang Bahwa Ini Kemenangan Umat Dia Nggak Kan Bilang Ini Kemenangan Anies Mungkin Saya Nggak Tahu Tapi Perkiraan Saya Seperti Itulah Bagaimana Dengan Elektabilitas Anies Menurut Saya Menurut Saya Elektabilitas Anies Itu Masih Sangat Jauh Di bawah Prabowo Potensinya Pun Juga Masih Jauh Di bawah Prabowo Anies Mungkin Populer Tapi Ada Satu Hal Yang Anies Nggak Punya Atau Belum Terbangun Yaitu Basis Masa Basis Masa Yang Lebih Permanen Jadi Basis Masa Itu Satu Hal Yang Dimiliki Para Elit Partai Dan Elit Dari Organisasi Masa Besar Prabowo Jelas Basis Masanya Kuat Jadi Dia hanya Perlu Mengembangkan Dikit Untuk Elektabilitasnya Dia Dan Mesinnya Dia Sudah Bukan Dia Permanen Sedangkan Anies Mungkin Hanya Sebagian Simpatisannya Dia Yang Bisa Bantu Tapi Kalau Misalnya Mesin Partai Dia Nggak Punya Dia Mungkin Bisa Dapat Bantuan Tapi Akses Untuk Bantuan Tersebut Itu Nggak Permanen Nah Terkait Anies Sebagai gubernur Bagaimana penilaian saya Saya merasa Tidak dalam posisi Untuk menilai Saya juga Menulis Di kolom Komentarnya Kolom komentar Di videonya Panji Tersebut Saya bacakan Saja Anies 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 Baswedan Itu Harus Didukung Dalam Melaksanakan Pekerjaannya Sebagai gubernur Selama Masa Jabatannya Bantu Dia Untuk Menjadi Pemimpin Yang Lebih Baik Lagi Dengan Memberikan Kritik-kritik Yang Konstruktif Termasuk Untuk Memahami Dan Berkomunikasi Dengan Sebagian Warga Yang Bukan Pemilihnya Dalam Pilgup DKI Yang Lalu Kalaupun Dalam Pelaksanaan Pekerjaannya Dia Mengalami Kesulitan Sangat Baik Bila Warga Mengulurkan Tangan Berkotong Royong Untuk Membantunya Karena Pada Akhirnya Hasil Dari Pekerjaan Itu Adalah Untuk Warga Juga Jadi Untuk Kita Semua Jadi Saya Tidak Setuju Kalau Anies Terlalu Diserang Sana Sini Sana Sini Saya Pikir Justru Kita Harus Bantu Anies Karena Dia Adalah Gubernur Kita Gubernur Untuk Warga DKI Bantu Dia Jadi Menurut Saya Beginilah Bangsa Indonesia Seharusnya Bersikap Jadi Beradab Sekarang Saya Cerita Mengenai Motivasi Saya Bikin Video Ini Motivasi Saya Yang Utama Itu Untuk Mendapatkan Atau Meningkatkan View Dan Subscriber Dari Channel Tinklal Ini Saya Lagi Bawang Channel Tinklal Ini Gitu Dan Video Ini Harapannya Bisa Mendompleng Isu Hangat Yang Sekarang Ini Isu Aktual Politik Saat Ini Dan Ketenaranya Panji Ketenaranya Panji Dan Sepertinya Panji Pun Juga Punya Motiv Yang Sama Yaitu Meningkalkan View Dan Subscriber Dia Dong Dengan Bikin Judul Yang Provokatif Itu Sekalian Dia Mungkin Eksperimen Suka Nggak Sih Orang Kalau Kasih Video Panjang 44 Menit Itu Dan Ternyata Saya Lihat Di kolom Komentarnya Banyak Yang Suka Juga Pastinya Saya Mau Pendapat Dari Kalian Mengenai Video Panji Itu Saya Mau Dengar Juga Saya Juga Mau Tahu Juga Dengan Pendapat Kalian Terhadap Video Saya Ini Silahkan Tulis Di kolom Komentar Dan Sampailah Kita Pada Bagian Akhir Dari Video Ini Mohon Diklik Like Atau Dislike Kalau Belum Subscribe Silahkan Subscribe Sampai Jumpa Dan Tetap Cihuy Sampai 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 Sampai